selamat menikmati tentang perjalanan saya dengan Islam tentang bagaimana saya bisa berhijrah tentang bagaimana saya menggunakan nikob dan bagaimana saya mempertahankan nikob saya hingga saat ini saya lahir dari orang tua yang memang sudah Islam Alhamdulillah, Masya Allah saya juga dibesarkan oleh mereka saya dibesarkan di lingkungan yang tidak terlampau Islam cuma Alhamdulillah orang tua saya mengajarkan tentang Islam sejak saya dari kecil jadi ibu bapak saya itu adalah seorang pedagang mereka berdagang membeli hasil bumi coklat merica lete cengke mereka sering sekali pergi dan akhirnya saya tinggal dan dibersarkan oleh nenek saya di kampung terkadang mereka pergi itu mungkin sekitar dua bulan satu bulan mereka tuh kayak ke daerah yang dimana ada hasil bumi yang dipanen mereka akan kesana jadi saya lebih banyak tinggal itu ke nenek jadi dari kecil itu di kampung belum banyak ibu-ibu yang menggunakan gilbab dan Alhamdulillah ibu saya sudah menggunakan gilbab dan menggunakan kosmaki sampai akhirnya waktu itu saya ingat sekali saya masih kecil jadi waktu kecil itu aku sering melihat ibu-ibuku itu menggunakan gilbab dan kosmaki sampai akhirnya saya bertanya ibu kenapa pakai kosmaki kenapa pakai gilbab kan ibu-ibu yang lain tidak pakai gilbab terus kata ibu saya seorang perempuan itu memang harus bergilbab dan memang harus menutup kaki karena kaki itu adalah aurat seorang wanita nah dari situ keinginan untuk bergilbab itu udah sangat tinggi udah pengen sekali cuman kan waktu itu saya masih kecil sepertinya saya baru mungkin kelas 2 SD jadi saya belum bergilbab pada saat itu nah kenapa ibu-ibuku bisa sampai maksudnya maksudnya paham bahwa seorang wanita itu harus berjimbab kaki itu harus ditutup karena bapak saya itu menimbah ilmu di kajiannya jamaat tablik masya Allah dan belia itu sangat sangat tawadu sangat berpegang teguh dengan apa yang jamaat tablik itu mengajarkan misalnya kayak sholat sholat itu seorang laki-laki itu harus sholatnya di mesjid jadi bapak saya itu kecuali dia sakit kecilnya beliau sakit baru saat ini di rumah nah terus aku kan masih kecil dan saya juga besarnya di nenek terus kalau misalnya ibu bapak saya pulang kan biasa saya diajar untuk mengaji untuk diperkenalkan horofi jaya saya anak kedua saya punya satu kakak cowok terus yang kakak cowok saya itu lebih dulu belajar maksudnya dia kan pada saat itu sepertinya sudah kelas 4 eh kelas 4 apa kelas 5 SD gitu jadi saya itu kalau misalnya sudah waktu ngaji kan maghrib ya maghrib habis maghrib ngaji dulu setelah itu habis ngaji sholat isya terus karena bapakku itu tipe orang yang mengajarkan itu tegas jadi disitu kayak takut gitu jadi kalau misalnya habis sholat maghrib saya suka langsung tidur karena takut takut diajar mengaji sama bapak saya terus kalau misalnya bapak saya pulang dari sholat maghrib kan mau ajar saya mengaji sama kakak saya terus saya suka tidur duluan terus ibuku suka oh dia sudah tidur gak apa-apa dia mungkin kecapean lain jadi jadi karena saya selalu seperti itu dan ini jangan ditiru jangan dicontek karena saya sering seperti itu jadi sampai saya tamat SD sampai saya tamat SMP saya tidak influence mengaji sih tidak lancar karena saya selalu seperti itu dan mungkin pelajaran juga bagi orang tua mungkin yang kalau misalnya mau anak mengajar anaknya mengaji walaupun misalnya orang tuanya itu berwibawa berkarismatif mungkin lebih enak kalau enjoy gitu sampai main terus sering berjalannya waktu kakak saya yang cowok itu dia dimasukkan mundok ke temboro di Surabaya sekarang itu dikenalnya kampung Madinah masuk ke sana terus kan saya cuma doa bersaudara waktu itu saya belum punya adik adik saya belum lahir nah terus saya masuk ke SMP saya masuk ke SMP nah awal mula saya masuk ke jel itu pas saya masuk SMP dan saya adalah siswi satu-satunya yang mengenakan jelbap waktu itu nah cuman waktu SMP itu saya saya belum begitu serius pake jelbap jadi kayak misalnya di sekolah panas terus saya buka terus kalau misalnya udah adum baru dipakai lagi jadi seperti itu seperti itu kadang juga temen itu kayak misalnya kalau lagi main itu terus ditarik gitu jelbapnya nah terus tapi cuman ke sekolah aja sih pake jelbapnya nah terus kalau pulang main sama temen-temen aku udah gak pake jelbap lagi seperti itu nah sampai akhirnya kelas 3 SMP waktu itu bapakku akhirnya beliau menikah lagi dan waktu itu semangat bukan hanya semangat saya dengan Islam itu yang turun bukan cuman lebih ke semangat hidup saya juga semangat gimana ya maksudnya kalau tamat SMP itu kan lebih kayak sedang semangat-semangatnya sedang antusias-antusiasnya cuman waktu itu saya tidak begitu semangat karena bapakku waktu itu beliau menikah lagi dan saya berdua dengan ibuku di rumah terus saya juga sudah apa namanya ada adik satu dan waktu awal dan waktu ayah saya menikah itu ibuku baru saja melahirkan nah terus pada saat SMA saya tetap mengalahkan jelbap ke sekolah cuman ya kalau keluar keluar bermain atau keluar rumah tetap saya tidak berjelbap dan saya masuk SMA itu 2010 mungkin 2010 nah di kehidupan saya waktu SMA itu apa yang sangat-sangat jauh dengan bukan ya sangat-sangat jauh dengan islamnya maksudnya saya kan tinggal di kampung terus yang kayak jaman-jaman dulu itu kan maksudnya anak-anak di kampung bermain seperti apa cuman bedanya sama anak yang sekarang kalau anak yang sekarang kan lebih sibuk ke gadget sebentar kalau saya kan sama teman-teman waktu itu mainnya lebih yang kayak berkunjung ke rumah teman terus keliaran di luarnya tetap seperti anak SMA bukan brutal cuman anak SMA yang apa ya namanya bukan gaul juga lebih kayak kenora iya lebih kayak kenora dan saya dan yang saya yang sekarang ga seperti ini engga dulu itu sama teman-teman paling bukan nakal itu dalam artian bukan nakal yang tanda kutip bukan maksudnya lebih yang kayak anak kampung gimana sih maksudnya kayak lebih fotonya gitu narsis lebih yang kekuat jalan terus apa ya terus yang kalau di sekota laki itu di kota kendari sendiri itu kan ada tarian dulu dan itu pakai musim pakai elektron dan itu tiap malam minggu kalau misalnya kan ada orang nikahan setelah nikahan resepsi malamnya itu pasti ada acara jadi pasti saya sama teman-teman pasti kesana jadi kerjaan saya itu dengerin aja dimana ada punyai terus saya kesana dan itu enggak pakai gilbab dan aslinya pakai celana jean pakai celana jean pakai pakaian yang kaos gitu ya pokoknya pakaian yang sangat kampungan ya norak kampungan oke dan kalau kalian bertanya emang langsung alim enggak 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 langsung alim dong enggak langsung langsung di SMA itu yang menurutku kayak semua itu pasti merasa masa-masa SMA itu masa-masa brilian untuk mereka sama kayak aku belum tersentuh oleh hidayah belum tersentuh oleh hidayah dan teman-teman saya pun seperti itu dan mungkin kalian yang nontonnya mungkin tinggalnya di kampung kalian akan merasakan yang terjadi ke saya waktu itu sampai akhirnya saya masuk kuliah ketika saya masuk kuliah itu tetap dong jalan sama teman-teman dan Masya Allah saya itu sebenarnya bukan tipe orang yang banyak teman enggak tapi saya pasti memiliki satu teman yang sangat akrab Masya Allah dan saya punya teman pertama teman saya yang paling akrab namanya Ayu nama lengkapnya wah ini dan sekarang beliau sudah meninggal beliau meninggal kurang lebih dua tahun yang lalu nah beliau itu teman saya Masya Allah waktu pertama masuk kuliah saya sering banget jalan bareng sama dia jalan terus kemudian senang-senang karaokean bareng terus jalan bareng makan ini itu bareng terus seperti itu kurang saya sampai saya dua tahun kuliah saya kan kuliah satu ya empat tahun dan usia dan sampai waktu dua tahun kehidupan saya seperti itu terus kosong 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 dan kosong nah sampai akhirnya suatu ketika saya ada study tour ke Jawa Timur waktu itu saya kerja ke Jawa Timur dari sana mungkin karena cuajanya panas jadi di wajah saya itu kayak ada tumbuh jerawat gitu tapi sedikit kurang lebih saya itu satu apa dua minggu saya study tour di Jawa Timur sama teman-teman sama teman-teman kampus terus saya pulang nah pas saya pulang itu saya ditegur dong sama teman yang namanya Ayu itu sahabat saya Masya Allah indah kenapa kok wajahmu gitu jerawatan gitu terus bilang iya ya kan enggak enggak enak ya dilihatkan kotor ya mukanya kan kalau misalnya kita keluarkan nanti misalnya mau korokean mau ketemuan kan mukanya jelet terus waktu itu saya ke apa ya namanya ke tempat apa ya ke penjual kosmetik yang memang sudah langganan terus saya konsultasi masalah wajah oh wajah saya jerawatan gitu nah terus diisi ibu itu terus menyarankan saya untuk membersihkan muka saya menggunakan alkohol nah awal mulanya dari situ muka saya yang tadinya cuma satu dua jerawat karena saya bersihkan dengan alkohol tanpa saya sadari bahwa ternyata muka saya itu sensitif kemudian saya bersihkan dengan alkohol waktu itu kemudian wajah saya semua dipenuhi dengan jerawat dan bernana sampai ke leher nah jerawat itu cuma apa ya namanya saya pakai waktu itu alkoholnya malam tiga hari saya bersihkan muka saya pakai alkohol langsung muka saya penuh jerawat dan bernanang merah dan saya sampai nangis saya mau nangis karena wajah saya seperti itu dan akhirnya saya malu saya malu untuk jangankan ke kampus keluar rumah pun keluar kamar pun saya malu karena muka saya itu sudah seperti udang rebus tapi penuh nanah saya malu saya tidak mau keluar tidak mau keluar rumah tidak mau keluar kamar dan ada pun saya keluar kamar selalu memakai masker mungkin kurang lebih hampir satu tahun mungkin kurang lebih satu tahun muka saya seperti itu dan akhirnya pada saat muka saya seperti itu saya bertemu dengan seorang wanita yang hebat yang masya Allah sekali dan beliau mengajak saya untuk ikut kajian dan mengelar islam untuk untuk cerita saya selanjutnya insya Allah saya akan buat lagi ceritanya di my journey with islam part 2 jika kalian suka dan kalian ingin mendengar tentang perjalanan hijrah saya kalian jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng biar kalian selalu update tentang video saya seperti saya bilang bahwa hidup ini tidak lama perjalanan kita itu panjang cuman dalam perjalanan kita itu yang juga tidak adalah prosesnya bagaimana kita mencapai sesuatu bagaimana kita meraih sesuatu itu adalah dilihat dari prosesnya semua orang pernah buruk bahkan saya yang sekarang menggunakan hijab menggunakan cadangan itu tetap buruk saya bukan orang yang terbaik barangkali adalah saya orang paling buruk di dunia ini pasti di dalam jilbab saya yang besar dengan nikob saya ini banyak banyak sekali dosa banyak sekali maksiat yang mungkin teman-teman tidak tahu tapi kembali lagi kita harus tetap bermuhas sampai diri kita harus tetap menegur diri kita kita harus tetap kembali lagi kepada Allah karena perjalanan kita itu tidak ada yang tahu happy tetap happy sedih tetap sedih tapi tetap ada batas mungkin cukup sampai disini selamat menikmati selamat menikmati